Hingga pukul 7 malam, unjuk rasa di depan gedung DPR RI masih terus berlangsung. Kepolisian terus memukul mundur masa. Bahkan masa aksi dipukul mundur hingga kawasan kantor Kemenpora dan juga daerah Ben Hill. Nampak juga beberapa polisi berperisai dan bermotor trail mendorong mundur masa. Namun masa aksi tidak tinggal diam, mereka sempat melakukan perlawanan dengan melempari polisi menggunakan botol minuman, kayu dan juga batu. Masa mulai membubarkan diri, usai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menegaskan jika RU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna. Ia menegaskan jika putusan MK tetap berlaku pada pendaftaran calon kepala daerah yang dibuka pada 27 Agustus. Bahwa pada hari ini tanggal 22 Agustus hari Kamis pada jam 10.00 setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakan. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu, sudah pada tahapan pendaftaran Pilkada, nah oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk pada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUK Pilkada belum disahkan menjadi Undang-Undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruk dan Partai Glorat. Diketahui masa aksi yang berasal dari elemen mahasiswa terus berupaya mendesak bertemu dengan Suf Midasko. Mereka mendobrak berbagai gerbang pintu di DPR RI hingga aksi semakin memanas dan gas air mata ditembakkan ke arah demonstran. Polisi juga sempat menembakkan watercannon ke arah masa untuk menghalau mereka.